ya kita sudah sampai pada proses menyalakan Moto C kita ambil dahulu paket baterai yang kita peroleh dari penjualan Moto C ini baterai ada di bagian belakang kita lepas dulu back cover dari Moto C lepas dengan mencongkel bagian belakangnya Hai pasangkan terlebih dahulu mikrosim di bagian belakang kalau hanya satu mikrosim kita pasang yang di sebelah kanan agar kita bisa menggunakan paket data dari mikrosim kita setelah dipastikan terpasang dengan benar kita pasang kembali back cover Moto C dan kita lepas aja bagian plastik ini oke layarnya saya kira cukup glossy ya dan kita sampai pada tampilan booting Hai Moto C ini warna yang cukup cerah biru kemudian logom Motorola dan tulisan Moto kita lihat juga ada beberapa animasi yang cukup abstrak dari Lenovo Motorola Moto C ini kita tunggu beberapa saat dan hanya beberapa detik saja kita sampai pada pengaturan awal dari Moto C ini seperti pada Android yang lain pada umumnya kita bisa mengatur di awal penggunaan kita pada Android Moto C ini disini kita bisa menyalin data dari ponsel yang kita gunakan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi pengaturan Google cuma karena HP saya sebelumnya belum terpasang itu dan mungkin karena sudah di routing Android Zenfone C saya sudah di routing jadi sepertinya tidak bisa dipasangkan aplikasi pengaturan Google itu jadi saya disini menyalin berdasarkan email yang saya gunakan ya ini email Google Gmail yang sama seperti ponsel yang saya gunakan sebelumnya kemudian kita masuk pada opsi pengaturan mengenai feedback terhadap aplikasi Google saya pilih saya pilih saya pilih off saja semuanya kemudian kita kasih nama ponsel Android Moto C kita dan kita diberikan pilihan apakah Anda menggunakan pola pin atau keduanya dalam mengamankan memberikan kunci di Moto C kita ini ya kita sudah sampai pada tampilan awal mungkin tampilannya sekilas mirip dengan seri-seri Nexus dan menunya mungkin standar ya cuma disini ada radio FM dan kita akan mencoba browsing disini kita berada di pengaturan awal dari Chrome seperti biasa ada opsi-opsi mengenai seperti biasa ada opsi-opsi mengenai apa yang akan dilakukan Chrome di Moto C kita apakah kita akan memberikan feedback secara otomatis melalui jaringan internet saya mencoba browsing YouTube mobile disini menggunakan Chrome di Moto C dan mungkin kecepatan menampilkan dari website di Chrome ini ini sangat tergantung dengan kualitas atau kondisi jaringan internet di tempat teman-teman sekalian kalau di tempat saya dalam video ini saya menggunakan koneksi dengan 4G telekomsel cuma kalau saya ini kan di luar jawa yang uniknya untuk 4G telekomselnya itu secara umum dia lebih lemot atau lebih lambat dari 3G nya saya tidak tahu kenapa kemudian saya mencoba membuka mobile.com di sini mungkin detik ini bisa menjadi alternatif untuk kita mendapatkan berita secara up to date mungkin kita hanya sebagai hiburan saja membaca berita ini jangan terlalu serius karena mungkin di detik kom ini ya setiap detik keluarkan berita-berita jadi mungkin kita bisa bijaksana dalam berreaksi mengenai berita-berita yang muncul di suatu situs berita begitu apalagi sekarang medianya kan sudah jaman online jaman nya up to date setiap detik selalu berubah sekarang kita coba membuka situs berita viva mobile mungkin ini salah satu dari situs berita yang terkenal juga yang banyak orang merujuk padanya jadi kalau saya lihat sekilas ini berita antara detik kom dengan viva mirip-mirip ya hampir mirip untuk kejadian yang mungkin yang baru saja berlangsung dalam hitungan menit atau mungkin dalam hitungan jam yang pada hari itu juga berlaku mungkin tajuk dari headline nya itu ada kesamaan dalam konten beritanya oke terima kasih teman-teman jangan lupa untuk komen like dan subscribe ya dan sampai jumpa ya 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 Terima kasih.